Oke selamat pagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semua, disini saya sebagai perkenakan nama saya Wasi Adarujatun, salah satu dosen pengampu di mata kuliah statistik, disini saya akan menjelaskan untuk kontrak belajar terlebih dahulu sebelum selanjutnya kita akan membahas materi pertama kita, untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah statistik yang nanti diampu oleh mahasiswa semester 5, untuk blubblubnya adalah 3 SKS, untuk kontrak belajarnya UTS 25%, UAS 25%, kehadiran 10%, tugas individu 15%, tugas kelompok 25%, namun kontrak belajar ini masih bisa berubah karena nanti kita bisa ketemu di kelas dan kita bisa berdiskusi untuk kesepakatan kedua belah pihak Oke, untuk mata kuliah statistik sendiri, untuk deskripsi mata kuliah adalah materi ajar yang disampaikan meliputi pengajaran data dengan Microsoft Excel dan belajar Microsoft SPSS untuk bagaimana nantinya teman-teman bakal mengolah data untuk tugas akhir dan capaian pembelajaran mata kuliah ini ini meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mampu menjelaskan penerapan ilmu statistik memahami data kuantitatif ataupun kualitatif terus capaian pembelajaran program studi ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mata kuliah statistik mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan kegunaan dan penerapan statistik berserta permasalahan yang dihadapi serta mampu memberikan contoh data yang dapat diolah menggunakan ilmu statistik pertemuan pertama ini, selain tadi ada kontrak belajar, saya akan menjelaskan untuk pengantar yaitu yang pertama pemahaman statistik dan aplikasinya pengenalan software SPSS, tata cara perkuliahan dan tugas serta evaluasi yang nanti kita diskusikan di kelas statistik sendiri adalah suatu kumpulan angka yang tersusun dari suatu angka yang berhubung atau menggambarkan suatu persoalan yang biasanya dijabarkan dalam bentuk diagram atau grafik pengumpulan, pengolahan, penyajian, penganalisisan, dan interpretasi data jenisnya ada dua yaitu statistik deskritif dan statistik induktif untuk data atau kriteria-kriteria data itu ada lima ada objektif, representatif, skala kesalahan baku atau standar error, tepat waktu, terus relevan nanti kita coba lebih lanjut pas di kelas untuk jenis-jenis datanya sendiri ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh teman-teman untuk belajar statistik nanti yaitu ada data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk atau angka tetap dalam bentuk kategori, klasifikasi, atau kriteria terus data kuantitatif atau data dalam bentuk angka jadi nanti teman-teman bisa nyebar kusioner terus nanti untuk dapetin datanya dari situ data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam suatu organisasi dan data eksternal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi dan ada data primer dan data sekunder data primer itu bisa dari hasil kita mengumpulkan data data sekunder bisa dari berita atau dari pemerintah yang sudah mengumpulkan data tersebut terus ada beberapa cara pengumpulannya ada cross section dan time series nah disini ada kegunaan statistik jadi fungsinya statistik itu buat apa sih gitu kan yang pertama adalah membantu dalam mengidentifikasi dan menjabarkan dan memahami data membantu dalam upaya pengambilan keputusan yang lebih baik membantu menangani suatu perubahan jadi adanya cross section itu ada sebuah fenomena-fenomena baru yang mau kita lihat nih contoh kayak sekarang trennya tuh dalam media sosial terus seberapa banyak sih masyarakat Indonesia yang sudah terkoneksi oleh internet atau udah main media sosial itu kita bisa melihat dan mengolah datanya terus ada variable-variable yaitu variable ukuran nominal ada ordinal, ada internal, dan rasio terus untuk sedikit saja saya ingin menampilkan SPSS yang nanti bakal teman-teman ketemu setiap hari kalau dimatakulai statistik SPSS sendiri itu merupakan paket statistik untuk ilmu-ilmu sosial akan tetapi SPSS banyak juga digunakan untuk bidang lain yang membutuhkan statistik atau pengolahan data gambarannya kalau nanti teman-teman buka software ini itu bisa panduannya udah ada di powerpoint ini nanti powerpoint ini bisa di share juga terus untuk aplikasinya ada SPSS itu ada SPSS 2014, 2016, dan yang terbaru 2021 gambarannya seperti ini nanti softwarenya untuk tampilan awalnya terus di dalamnya ini untuk bagian tampilan umum SPSS dari Windows terima kasih sekian untuk podcast pertama kita nanti kita bisa ketemu di kelas see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax